Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian dalam pencarian senjata kelima di game Dynasty Warrior 8 Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan tutorial atau cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari salah satu karakter di kerajaan W Yaitu Jiaksu Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis Oke guys, kita sudah memasuki di pemilihan battle ya Untuk kerajaannya, disini kalian yang pasti pilih di kerajaan W Oke ya, lalu di battle-nya kalian pilih di battle of shiapi guys Oke, aku cari dulu mana, oh ini dia ya battle of shiapi Oke, lalu kita cari Jiaksu ya Oh ini dia guys, oke ini salah satu karakter yang paling licik ya Kalau menurutku, jadi disini dia menggunakan senjata sapit Sapit rantai guys, oke untuk senjatanya disini seperti biasa aku pakai senjatanya Lubu ya untuk senjata kedua Lalu untuk skill disini ada yang sedikit aku rubah guys Akurasi, attack push, victory cry, dan yang terakhir Mike Terror ya Oke, untuk animal disini yang pasti aku pakai red hair guys Oke, sekarang kita masuk di permainan Hmm, good, good Now wait and be ready to act on my command Yes sir, fall in Well What do you make of him? Too soon to say It takes more than trickery to capture a castle Not to mention His tricks killed Dian Wei Do you really want a man like that working for you? Ah, my lord Cao Cao We are about ready to get started Oke guys, kita barusan menonton sebuah cutscene ya Jadi disini kita berhadapan dengan Lubu guys Oke, aku mau jelasin dulu disini Untuk mendapatkan senjatanya Jaksu ini cukup mudah ya Kalian cuma mengalahkan Chen Gong Disuruh mengalahkan Chen Gong Oke, kita cari posisinya dulu ya guys Oke, ini dia Dia berada di dalam kastil ya Tapi selain itu Kalian juga harus mencegah Aliansi kita Jangan sampai kalah ya Atau di kalahkan ya Oke, disini Aliansi kita Ada Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei Untuk awal-awal disini Seperti biasa Kita ikuti instruksi yang diberikan ya guys Oh ya, jadi di battle ini Tenang Karena kita gak diberi batasan waktu ya Jadi bebas Kalian mau Mengalahkan pertempuran ini Dalam berapa jam gitu Karena gak ada batasan waktu Jadi kita bebas ya Oke, disini Yang pertama Kita kalahkan Siapa nih Song Xian Oke, nice Selanjutnya Kita pergi ke timur guys Oke, kita Kalahkan siapa nih Disini ada Oh, ada dialog ya Messenger Jadi kita harus cepat-cepat Mengalahkan Seorang pembawa pesan ya Looks like he's planning to wrap up We can't have him doing that I'll let you go for now Don't think you've won Oke, kita kalahkan siapa unit commentary ini untuk membuka gerbang ya guys Ini nice Oke, gerbang sudah terbuka Oke, kita kejar si messengernya ya Nah, ini dia Langsung kita ke lakan Oh, nice Oke, selanjutnya kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya Dia berada di utara peta itu guys Tapi sebelum itu Kita kalahkan siapa nih Yin Li terlebih dahulu ya Oke, jadi misi di pertempuran ini Kita harus membanjiri Kastil musuh guys Dengan cara membuka pintu air ya Gimana pintu air tersebut dijaga sama Zhang Liao kalau nggak salah Oke, oke, bener kan Jadi lokasi luas untuk membuka gerbang airnya dijaga sama Zhang Liao ini guys Jadi kita kalahkan terlebih dahulu ya Oke, ini dia Tuasnya, kita buka Selanjutnya kita tunggu guys Oke, berhasil ya Kastil siapis sudah berhasil dibanjiri air guys Selanjutnya kita tinggal menuju ke lokasinya si siapa Cenggong ya Oke, disini kita kalahkan siapa Gaussum terlebih dahulu guys There are many paths to victory I don't know The castle gates are finally open All that remains is to put down that beast who lurks inside me. Master Tauka, you have my deepest gratitude for fighting alongside you. My goal was simply to defeat Liu Gu. You are merely my best chance at accomplishing that. Okay, this is Chen Gong or our main target. Nice. Okay, that's it. Discover treasure, the location is right in the castle. Okay, let's take it first. The weapon is right in the castle. Where are you? Oh, here it is. Heavenly Seeker. Oh, nice. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. Selanjutnya kita tinggal mengalahkan si Lubugas untuk mengakhiri pertempuran ini ya. Oh, mantep. Gimana, gampang banget bukan? Jadi sekian dulu ya untuk video tutorial kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys. Jangan lupa dibantu untuk komennya jika video ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye bye. So then, let me ask you both a question. What does strength mean to you? Hah, that's easy. You need strength to fight, win, and take everything. Strength is the ability to make that what you believe in, a reality. So, Lu Bu was beheaded, and Zhang Liao joined our ranks. Our Lord Cao Cao seeks strength, does he not? I would have thought Lu Bu was the strongest warrior around. No matter how strong someone may be, if they cannot be trusted, they cannot be taken as allies. Haha, I see. At least we don't have to worry about that with you anymore. What are you doing before? Hmm? .